Hari-hari ini hari reuni buat kami, saya reuni SMA tahun 69, kelas 69, istri saya kemarin reuni SMP Dapena, lalu adik saya Lili, reuni SD saudaraku. Dan ketika kita bertemu, maka keadaan kita berbeda, who I am and what I do itu berbeda saudara, ternyata saudara Iblis mencoba supaya saudara itu tetap di tempat, supaya saudara tidak pergi kemana-mana dan tidak jadi berkat buat orang banyak. Mas saudaraku, maka saya akan berbicara, exciting life journey in the Lord. Berapa sebanyak semua hidup yang exciting, angkat tangan. Kemarin waktu di pertemuan rekan-rekan istri saya dari SMP, saya bilang hidup kami ini sangat exciting. Meskipun kami belum punya anak, hidup kami sangat exciting. Katakan exciting, saya mau hidup exciting. Amen? Haleluya. Sampan yang mendengar tentang tawon yang namanya bumblebee. Badannya besar, gemuk, ada kuningnya dikit, sayapnya sangat kecil. Meskipun badannya gemuk, sayapnya kecil, dia bisa terbang kemana-mana dengan bebas. Tapi satu hari ada orang membuat percobaan, dibuatkan kotak kaca semacam ini, ukurannya satu meter, satu meter, atasnya satu meter, kubus satu meter. Dan mulai kecil, dia ditaruh di sana. Ketika dia mulai belajar terbang, maka dia mengalami mentok-mentok-mentok satu meter. Ke atas cuma satu meter, ke sana cuma satu meter, ke sana cuma satu meter. Padahal dia bisa punya kemampuan terbang tinggi. Dan ketika kotak kaca itu dilepas, guess what? Dia tidak bisa terbang lebih dari satu meter. Dia menjadi korban daripada saudara ku, dia selalu mengalami kegagalan, 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 kegagalan. Mungkin itu terjadi dalam hidup saudara. Dan mulai saudara mendapat, oh saya memang pada waktu saudara muda, I will change the world. Ketika mentok-mentok-mentok-mentok, saudara berkata, ya kita mesti realistis. Ada kabar baik buat saudara. Salah satu nama Tuhan yang tidak banyak orang tahu adalah dalam 2 Samuel 5 ayat 20. The God of the Breakthrough. Baal Peratzim. Peretz itu menerobos. Seperti air menerobos. Saudara tahu kota New Orleans tergenang, habis-habisan, gara-gara itu tanggulnya itu bocor sedikit saudara. Keluar air sedikit. Ketika keluar air sedikit, jebol saudara tanggulnya dan kota itu terendam. Sifat Tuhan seperti itu. Kuasa roh kudus. Dan saya percaya, umatnya juga adalah umat yang menerobos. Amin. Saudara yang kasih amat Tuhan, saya akan mengajak kita ingat amat dengan Tuhan Yesus. Amin, Yonah 14 ayat 12 sampai 14. Barang siapa percaya kepadaku. Kuncinya percaya. Percaya itu bukan cuma diselamatkan dari hukuman akan datang. Tetapi percaya itu membuat kita masuki suatu hidup yang exciting. I tell you the truth. Anyone, katakan anyone. Jadi termasuk anda dan saya. Who believes in me, will do the same works. Terjemahan lain berkata, the same miracle that I've done. And even greater works. Because I'm going to be with the Father. Kita baru saja merayakan kenakan Tuhan Yesus ke sorga. Dan dia menyajikan a new dimension buat kita. Ayat selanjutnya. Ayat 13 dan 14. Saya baca bahasa Indonesia. Dan apa juga. Anything. Anyone. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan di dalam putra. Jika kamu meminta sesuatu pada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara doa itu bukan cuma petisi. Doa itu juga saudaraku adalah kingdom connection. Amen. Mari kita melihat seseorang yang melakukan hal yang besar. Padahal dia orang sederhana. Kita melihat dalam Ibrani fasal 11. Dimulai dengan ayat yang ke-6. Ibrani 11. Ayat yang ke-6. Sampai saya ikuti itu. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Sedikit salah terjemahan. That God exists dalam terjemahan King James Version. That he is. Dia adalah. Kalau saya terjemahkan di sini bahwa Allah adalah. Dan bahwa Allah memberikan upah, katakan upah. Pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Bukan yang asal-asal. That he is itu begini. Kalau seolah sakit, dokter mengatakan tidak mungkin sembuh. Seolah percaya bahwa Yesus adalah dokter. Kenapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan yang sudah terbukti. Yang bona fide, bona fide, bona fide. Yang terkenal tidak bisa berdusta. Tidak bisa gagal. Saudara berani menyerahkan diri. Ada yang kepalanya digerikaji. Oleh dokter yang dia tidak kenal. Cuma dari kata orang. Tapi kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. I know whom I believe. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Saudara, kepercayaan saya pada Tuhan dimulai dengan pengalaman saya disembuhkan. Jadi karena itu saudaraku, kita percaya janji Tuhan ini. You will have an exciting life. Anything. Anyone. Tuhan menjanjikan. Mari kita lihat Ibrani Fasal 11 ayat-ayat selanjutnya saudara. Ayat 8 ya. Karena iman Abraham apa? Taat. Kita yang dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena imannya diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan situ ia tinggal di kemah dengan Isaac dan Yaakob. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar atau fondasi yang direncanakan dibangun oleh Allah. Terjemahan NLT mengatakan Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundation, a city designed and built by God. Mari kita kembali kepada kota tadi. Ada empat garis yang harus saudara terobos untuk mendapatkan hidup yang exciting. Ditambah satu lagi yang atasnya itu. Soalnya terobos itu. Karena Tuhan memberikan kepada saudara kemampuan yang dia janjikan. Amen. Saya sering melihat ada orang itu berdoa kelihatannya rendah hati padahal rendah diri saudara. Saudara-saudara rendah hati dengan rendah diri berbeda. Ya Tuhan. Pakilah aku sebagai lilin yang kecil. Untuk di kamar kecil. Tempat orang buang air kecil. Dan anak-anak kecil. Itu rendah diri saudara. Kalau kita mengucapkan iman itu bukan sombong saudara. Ada empat garis. Ditambah yang kelima. Garis pertama yang harus terobos adalah ketakutan akan sesuatu yang sudah tidak ketahui. Orang yang tidak pernah melangkah keluar dari garis itu. Ya dia akan tetap di kampung yang sama. Setiap daripada kita harus berani menerobos. Oh saya takut naik pesawat. Naik pesawat saudara. Saya tidak pernah naik kereta api. Selalu ada yang pertama. Tadi sebelum saya ke sini saya tanya kekasih saya. Sayang mau liburan kemana? Dia bilang Jepang lagi. Ah sudah dua kali. Dan dia berkata New Zealand. Kita belum pernah pergi. Karena kita kan jalurnya pelayanan. Saya bilang oke. Lakukan sesuatu yang saya pernah lakukan sebelumnya. Dia dipanggil keluar dari satu negeri. Dimana saudaraku dibawa ke satu tempat yang tidak tahu. Unknown. Unknown bagi banyak orang. Itu menakutkan. Tapi bagi para penerobos itu menggairahkan. Amin. Nah saudaraku Abraham itu pergi ke satu negeri. Yang belum dia tahu. Lihat baik-baik. Ketika dia sampai ke tanah perjanjian. Apa dia sudah settle di situ? Firman Allah mengatakan dia tidak tinggal di sana. Tetapi tinggal di Kemah. Bersama dengan Isaac dan Yaakob. Karena dia menanti-nantikan lebih ke depan lagi. Yaitu suatu kota yang dibangun oleh Tuhan. Waktu itu belum ada kitab wahyu kan. Tapi dengan iman. Dia tahu ada sebuah kota yang disediakan oleh Tuhan. New Jerusalem. Dibangun oleh Tuhan nanti diturunkan ke bumi. Panjangnya 2000 km kurang lebih. Lebarnya 2000 km. Tingginya 2000 km. Bahannya bukan batako. Bahannya adalah emas kristal. Bisa bayangkan 2000 km. Dua kali pulau Jawa. Itu nanti kota di mana kita tinggal. Super hyper apartment. Ya. Nah soal perhatikan di sini kebanyakan orang salah. Mereka meninggalkan negeri perbudakan. Mereka meninggalkan daerah kegelapan. Mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan mereka berkata. Kami sudah sampai. Tidak saudara. Yaitu pergi ke satu negeri. Saudara. Dengar baik-baik. New Jerusalem bukan surga. New Jerusalem itu adalah kota yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Nanti di bumi yang baru dan langit yang baru. Kita adalah manusia masa depan. Banyak orang berhenti di sini. Saudara. Apa tanah yang mereka berdiri di sini? Mereka tidak tinggal di kema. Mereka tinggal di istana. Kemah adalah satu gaya hidup sementara. Saya seorang frequent traveler. Saya terbang hampir 80-90 kali satu tahun. Setiap empat hari saya terbang saudara. Dan tentu saja, maka kita misalnya, saya tinggal kebanyakan di Denpasar. Di Jakarta, semuanya serba minim. Pakaian sedikit. Sepatu pun coklat tidak punya, cuma hitam saja saudaraku. Semuanya serba sedikit. Kenapa? Tinggal di kema. Tinggal sementara. Kalau ada orang, hidupnya cuma sampai di sini. We can tell. Kehidupnya bukan kehidupan di kema, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada empat garis yang seharus terobos. Kita seberani mengendapai di unknown. Banyak teman-teman saya itu takut apa? Takut usia tua. Setelah takut usia tua, takut saudaraku kehilangan grip. Takut apalagi post power syndrome. Sehingga berbuat yang aneh-aneh, yang bodoh-bodoh, saudaraku. Padahal saya harus melihat ke depan, ada sebuah kota yang didasarkan eternal foundation, didesain, dibangun oleh Allah sendiri. Amen? Bumi ini bukan rumah kita, saudara. Kita akan tinggal di bumi, tetapi yang hidup kita yang cuma 70-80 tahun ini, itu terlalu sedikit dibandingkan kekekalan. Banyak orang percaya, tak menerima hidup yang kekal, tapi pola pikirnya, hidupnya cuma sampai di sini, saudaraku. Abraham tidak demikian. Dia berani menerobos. Sehingga dia mendirikan kema saja. Dan diberkata pada Isa, dia berkata pada Yaakub, kita sedang menantikan sebuah kota yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Amen? Kota itu satu kota yang nyata, saudara. Sedang dipersiapkan. Sorga juga nyata. Saya masih ingat kakek saya. Kakek saya itu, saya ini cucu kesayangan, saudara. Kedua kakak saya meninggal, dan kakek saya itu paling cinta saya. Kalau dia memetik mangga yang pertama, dia bilang, ini buat saya ya. Bahkan papa saya pun tidak boleh makan, saudaraku. Dan ketika saya dibaptis, dia ikut-ikutan dibaptis. Dia bilang, lu pergi mana kau ngikut katanya. Padahal dia belum bertobat, saudaraku. Tetapi ketika beliau akan meninggal, saya sempat melayani beliau. Dan dalam keadaan dia sakit, keras, saudara, karena kanker prostat. Dia melihat sebuah kota. Kota itu begitu indah. Percayalah, Engkong saya itu dari Tiongkok, dan dia tidak baca Alkitab. Saudara, saudara Engkong, bagus kotanya. Oh, bagus. Dia pernah tinggal di Los Angeles. Bandingkan Los Angeles, Kong. Enggak ada apa-apanya. Dibandingkan Paris. Oh, jauh katanya. Seperti apa, Kong? Saya tes dia. Enggak ada mataharinya, tapi terang. Enggak panas, enak. Seperti air condition. Kota yang begitu indah, utamanya bagus. Engkong mau di sini atau di sana? Dia bilang, di sana. Heaven is real. New Jerusalem yang akan datang juga real. Saudara yang kasihan Tuhan, tetapi selalu menerobos sesuatu yang belum pernah saudara tahu. Selalu ada yang pertama, saudara. Selalu ada yang pertama. Jadi kalau saudara belum pernah masak, masalah. Itu masak pertama, saudara. Membuat usaha semuanya itu harus yang pertama. Saudara, saya ingat suatu pepatah. Perjalanan seribuli dimulai dengan satu langkah. Amen. Membuat buku dimulai dengan kata pengantar. Segala sesuatu harus ada yang pertama, saudara. Coba pikirkan apa yang belum pernah saudara lakukan, kecuali kawin lagi. Amen. Tetapi yang lain. Seperti saya pergi tadi, ke kota-kota sunyi, membentangkan tenda. Ya, jangan menghematnya. Saudara, selalu ada yang pertama. Amen. Nah, ketika Tuhan berkata pada saya, dua tahun yang lalu, pergilah ke kota-kota yang kamu belum pernah pergi. Dan itulah yang saya lakukan. Ke kota-kota yang belum pernah saya pergi. Tetapi selalu ada yang pertama. Selalu ada. Karena itu selalu harus berani melangkah to the unknown. Ayah saya ada seorang adventurer, bapak saya. Dia menembak buaya, saudara. Kan bahaya sekali. Buaya itu kalau luput, ya sudah kamu tenggelam, saudara. Bapak saya selalu dia berbuat sesuatu yang belum pernah orang lakukan. Dia pergi ke Sumbawa untuk berburu banteng, saudara. Hal yang aneh. Tetapi mami saya sukanya di rumah, saudara. Saya harus belajar bapak saya untuk melayani Tuhan. Amin. Pada waktu saya melangkah, yaitu tahun 89, saya dengar suara Tuhan, pergilah ke Bali. Benar-benar saya lakukan, saya pergi ke pulau Bali, saudara. Ini yang saya lakukan. Andai kata waktu itu berkata, ini pasti setan, ini saya enak-enak di Surabaya. Ini pasti bukan Tuhan. Tuhan kok nyuruh saya ke pulau Bali, meninggalkan semuanya. Saya tidak perlu berpikir lagi, saya tahu itu suara siapa. Mengenal suara, itu penting, saudara. Saya kakak adik dengan Pak Andrian, menikah dengan kakak adik. Dulu waktu pacaran, aku nih suka salah, suaranya sama, saudara. Wiskadung tak rayu, saudara. Tidak tahu adiknya, saudara. Tetapi setelah sekian lama kita bergaul, di hemnya isi saya, saya kenal. Cara jalannya, suara sandalnya pun, saya kenal, saudara. Bagaimana, saudara, dengan Tuhan? Saya memperlihatkan ada seorang rekan saya, yang seorang penerobos. Tolong gambar dari Papua. Saya lihat, yang sebelah kiri itu, bupati, di daerah Merauke, bagian selatan. istrinya adalah gembala daripada Rok Merauke. Ini kami berada di satu daerah bernama Mapi, untuk pergi ke sana naik pesawat kecil. Soalnya lihat pesawat kecil yang di belakangnya itu. Isinya cuma 12 orang. Nah, saudara, ibu Yumame ini, namanya ibu Stin Yumame, seorang yang luar biasa. Di daerah itu ada satu suku, yang masih tinggal di pohon. Tinggal di atas pertama, untuk menghindari binatang buas. Kedua, menghindari malaria. Dan ketiga, saudaraku, yaitu untuk berperang, kalau dari atas kan, memananya lebih gampang. Tetapi mereka masih kanibal. Dan tinggal di atas pohon, ada yang sampai 30 meter. Ada yang lebih. Yang paling rendah itu sekitar 12 meter. Nah, kalau jatuh ya, selesai, saudara. Dan mereka tidak pernah bercocok tanam. Kenapa? Tanahnya asam. Ditanam apa mati, saudara? Dan ibu ini, pergi sendirian ke sana. Karena dia istri bupati, tentara datang polisi, mau dikawal. Dia bilang, jangan. Saya datang sebagai seorang ibu. Dia datang kepada suku itu, bergaul dengan mereka, memperkenalkan Tuhan Yesus, dan mengajar bercocok tanam. Pada waktu dia kumpulkan mereka yang sudah percaya, dan berdoa mematakan kutuk di atas tanah itu. Saudara mau lihat transformasi, tidak usah jauh-jauh. pergi ke sini, saudara. Kacang panjang, benar-benar panjang, tumbuh. Satu meter, saudara. Dia berani melakukan yang orang lain. Dia cerita, polisi dan tentara aja takut ke situ. Seperti orang-orang ganas. Tapi saya bilang ibu, karena ibu kurus, jadi enggak dimakan kali. Tapi kalau suami ibu, kira-kira bahaya. Tetapi saudara ibu ini serang penerobos. Apakah saudara serang penerobos? Ketika sperma dari ayah kita diluncurkan, itu 100 sampai 800 juta jumlahnya. Cuma satu yang mencapai sasaran. Dan satu itu bibit unggul, saudara. Dan satu itu membuat kita berbeda dengan yang lain, kan? Yang kembar aja, saudara ku, enggak sama. Saya punya ipar, saudara kembar. Aneh, saudara ku. Yang satunya pincang, satunya pincang juga, saudara. Satunya mobilnya ditabrak, sama-sama ditabrak, saudara. Tetapi tetap mereka berbeda. Temperament berbeda, sifat berbeda. Setiap daripada kita, kalau ingin menghadapi hidup yang exciting, harus berani menerobos. Memulai satu pekerjaan yang baru. Saya pergi ke kota yang lain. Saudara, waktu pindah istri saya stres, saudara ku. Karena istri saya ini betul-betul orang rumah, saudara. Dan dia tidak pernah keluar dari kota Surabaya. Saya juga enggak pernah. Tapi enggak punya sifat avontur istri saya ini. Kita terbiasa dengan rute kita. Kita terbiasa dengan kebiasaan kita. Saya ajak kita menerobos. Kita melihat selalu ada yang pertama. Satu hari ketika Kaisar Napoleon memimpin tentaranya. Harus melewati pegunungan Alpen, saudara. Lalu pada saat itu Kaisar membuat suatu perintah. Terobos ke atas. Kita lewati pegunungan ini. Jendralnya berkata begini. Tidak mungkin, Kaisar. Belum pernah ada yang melakukannya. Dia berkata, berarti kita yang pertama. Dan coret perkataan tidak mungkin. Dari kamus Perancis, katanya saudara ku. Itu orang tanpa Tuhan saja berani berkata begitu. Jadi mulai hari ini, janganlah berkata, saya belum pernah melakukannya. Lakukan yang pertama. Amen. Haleluya, saudara ku. Belum pernah ada orang yang kebaktian gerejanya itu di stadion di Bali. Kita lakukan, saudara. Mereka berkata begini. Pak, belum pernah ada orang Natalan di stadion. Stadion utama kita. Laginya musim hujan. Bagaimana kalau hujan? Tidak apa-apa saya bilang. Kalau hujan ya dancing in the rain. Dan kita menikmatinya, saudara ku. Saudara, kita melihat bagaimana orang itu selalu dibatasi dengan garis. Seperti anak burung Raja Wali. Mereka kan tinggal di teping yang ratusan meter tingginya. Dan burung Raja Wali bersarang di sana. Setiap hari ketika baru menetas, maka anak burung Raja Wali dikasih makan, kanditulang, saudara. Kasih makanan. Ketika selalu baru bertopat, belum berdoa sudah dijawab, ya kan? Tetapi akan tiba satu masa. Ketika mendadak, Induk Raja Wali tidak bawa makanan. Bawa duri, saudara. Dikasih duri di sarang itu. Jadi tidak enak kan? Tidak nyaman. Lalu mulai digoyang. Mulai didorong anaknya. Dari teping. Mami jahat. Bapak-bapaknya pernah berkata begitu, Tuhan jahat. Apa yang mereka lakukan? Terpaksa mereka mengepakkan sayapnya. Lalu ternyata mereka bisa terbang. Saudara, percayalah saudaraku. Kadang-kadang orang memang harus ditendang untuk bisa terbang, saudaraku. Dipaksa. Ketika orang pertama terjun payung, tidak ada dengan suka cita. Bye-bye, sorry ya. Saya terjun dulu, tidak ada, saudaraku. Itu ditendang dari belakang, saudara. Beberapa daripada Anda mengalami the power of kepepet, saudaraku. Apa? The power of? The power of kepepet. Saya ingat adik saya, Angie, Anggi. Ketika tahun 98 dan selanjutnya, apa yang terjadi? Semua pekerjaan bangunan selesai. Tidak ada orang membuatkan mebel, tidak ada orang membuat bangunan. Tidak ada seperti itu, dia bilang pada saya, waduh gimana ya? Anak yang satu masuk SD, SD, SMP, SMA. Bagaimana ini? Tetapi dalam the power of kepepet, hari ini, saudaraku, dia ada wedding cake, butik. Karena apa? Ternyata dia punya karunia di situ, saudaraku. That's the power of kepepet, you know? Tetapi Anda berani menembus garis tersebut. Garis yang lain yang pernah harus ditropos adalah ketika terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang tentara Israel. Saul dengan tentara di sini, lima raja Filistin di sana, dan di tengahnya ada lembah. Setiap hari, mereka datang ke garis itu, garis demarkasi, mereka saling mengutuk, mengatangatai, dan menghujat. Lalu mereka kembali, saudaraku. Tetapi selama 40 hari, bangsa Israel cuma diem ketakutan. Mereka diem aja, dimaki-maki oleh Goliath. Bahkan memaki-maki Tuhan mereka. Waduh, sampai datanglah David. David datang dan ditanya, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? Memang tingginya cuma 3 meter. Tapi kalau dibandingkan dengan Tuhan ku, dia tidak ada seujung kukunya. Iya kan? Dan Saul perhatikan, semua orang ketakutan. Termasuk Saul. Saul bahkan memberikan, saudaraku, pakaian perangnya kepada David. Baju siranya diserahkan pada David. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab, saudaraku. Tetapi David tidak mau memakainya. Dia mengambil 5 batu licin. Saudara, jangan usah dirohanikan, 5 itu angka anugerah. Sebab ada 5 raksasa disitu. Dan David siap menghajar mereka semua. Dan Alkitab mengatakan, David cross the line. Bukan jalan. Dia berlari, saudaraku. Selalu ada yang pertama. Amin. Garis kedua, yang harus saudara terobos, adalah situasi ketidakmungkinan. Kita baca ayat selanjutnya. Kita baca ayat selanjutnya, saudaraku. Karena iman, iya itu Abraham dan Sarah, beroleh kekuatan. Beroleh kekuatan, receive potensi, menerima potensi. Karena dia sudah impotent kan. Bukan cuma impossible, dia impotent, saudara. Istrinya waktu itu usia, waktu melahirkan 90 tahun. Abraham 100 tahun. Seorang luar biasa. Kalau zaman dulu ada televisi, sudah diliput habis-habisan. Nenek usia 90 tahun. Meskipun, beroleh kekuatan menurunkan anak cucu, walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap dia, yang memberikan janji itu seluruh hidup kita, cuma bergantung janji. Dan tergantung siapa yang berjanji. Satu kali ada seorang pengusaha dari Jakarta, mengajak kita, pergi ke beberapa kota, dan sekaligus ke Yerusalem, untuk menyerahkan satu persembahan. Dan dia berkata pada saya, Pak, jangan bawa pakaian, ya pakai sekedarnya satu dua hari, lainnya saya belikan di London. Nah yang nanti sepatu beli di Paris, yang apalagi beli di Madrid. Betul-betul suruh aku, saya kosongin kopernya itu, give room for miracle, ya kan? Give room. Katakan kiri kanan, give room. Give room. Karena saya percaya, bahwa dia ini bukan penipu. Betul? Betul suruh aku. Ketika sampai sana, ya sudah. Pulang pakai sepatu baru, kulitnya kulit lembu, saudaraku. Nah suruh tergantung siapa yang berjanji. Dia menganggap, dia yang memberikan janji itu apa? Setia. God would keep his promise. Saudara, berapa nilai sebuah janji? Tergantung siapa yang? Berjanji, saudaraku. Ayat selanjutnya. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, was as good as dead, impotent. Terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit, dan seperti pasir tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Jadi kedua adalah, situasi tidak mungkin. Saudara pasti pernah melihat Nick Fujifix, suatu situasi yang tidak mungkin. Saya tidak tahu apa situasi yang tidak mungkin buat saudara. Menyesaikan hutang saudara. Hutang itu, uang itu masalah paling kecil saudara. Masalah-masalah yang lain, masalah keluarga. Apapun yang tidak mungkin. Di dalam kerajaan sorga, bacanya, I am possible. Impotent kita baca, I am potent. Aku punya potensi. Oke? Impossible bacanya, I am possible. Di dalam Tuhan, kita ingat janji Yesus. Pekerjaan yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga, bahkan yang, bahkan yang, lebih besar. Sebab apa? Aku pergi kepada Bapak. Dan apa saja yang kamu minta, dalam namaku, aku akan melakukannya. supaya nama Bapak dipermulihakan, dalam nama Sang Putra. Apa saja? Siapa saja? Ketika orang berkata, ya saudaraku, mungkin kita itu, mentok gara-gara, mulai kecil dikasih tahu, model kayak kamu ini, bohoki. Model kayak kamu ini, aduh, jauh dari, berkat jauh katanya. Ketika ada orang berkata demikian, give room for the miracle of God. Kapan miracle itu terjadi? Ketika, kemungkinannya 0%. Ketika kita masuk perguruan tinggi, teori pertama yang diajarkan adalah, teori probability, teori kemungkinan. Dan itu harus dibuang jauh-jauh. Karena pada waktu kemungkinannya 0%, baru mujijat terjadi. Baru minggu sebulan yang lalu, saya dapat kabar luar biasa. Ada seorang pekerja kita, yang pria ganteng, yang perempuan cantik, tetapi ada masalah. Pada waktu, belum punya anak, saudara maka, ternyata dia itu, ada tuba, filopia, filopia, atau apa begitu, yang tidak nyambung. Jadi namanya steril alami. Jadi dia tidak mungkin punya anak. Saya ingat, mereka selalu datang, minta doa itu, hari raya kebangkitan. Pak, doa buat kami, dokter mengatakan tidak mungkin. Kita doa. Saudara, secara ilmu kedokteran tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ketika kita berdoa, seorang yang berkata, kenapa kamu tidak tes lagi? Istilahnya agak arasan-arasan, sebab tesnya menyakitkan, saudara. Tetapi ketika dia tes, dia dapatkan menyambung, saudara. Tapi belum punya anak. Baru, waktu kita perayaan pasca, di lapangan, mereka datang lagi, senyum-senyum, saya doa. Hamil, saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ketika ada orang berkata, tidak mungkin, itulah kesempatan Tuhan, untuk menunjukkan miracle. Haleluya, tepuk tangan bagi orang kita. Charles Swindle mengatakan, bahwa seringkali mujijat itu, bersembunyi. Bersembunyi di balik, pakaian ataupun topeng ketidakmungkinan. Dan di dalamnya adalah, miracle. How many of you, need miracle in your life? Berapa banyak orang berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Saudara, ya, maka ketika itu, engkau berkata, oh ya, memang saya ini tidak bakat, memang saya tidak bisa. Saya pernah ngalami seperti itu, saudara. Dulu pada waktu, saya pertama kali, saya kan penyiar radio, saya nyanyi, pakai gitar. Di radio, langsung live. Ada yang telpon. itu tadi nyanyi apa? Nangis ya. Langsung saya tidak berani nyanyi, saudaraku. Tetapi ketika, ya, ada istriku yang berkata begini, sayang, kamu rekaman dong, satu-satunya rekaman, ada satu lagu, saudara. Isi saya bilang, kalau, kita kan tidak punya, tidak cari uang. Pokoknya, saya yang beli, rekamannya katanya. Ini luar biasa. Ini my fans number one, saudaraku. Tetapi, meskipun suara ini, yang dipakai buat musir setan, saudara. Ternyata, saudara, saya menerobosnya. Tidak peduli. Tahu yang dengar Tuhan. Bukan manusia, ya kan? Jadi, apa yang saat ini, orang berkata, tidak mungkin. Saya masih ingat, cerita dari Thomas Alva Edison. Ketika, kepala sekolahnya, marah memberikan surat pada dia. Berikan pada ibumu, kamu tidak sekolah disini lagi. Dan sewaktu itu, kan dia sopan. Kalau saya kira-kira, sudah saya buka suratnya. Tapi Thomas ini baik, saudara. Dia berikan pada maminya. Maminya baca. Thomas tanya, kepala sekolah bilang apa mami? Oh, my son, he said you are genius. Kamu tuh genius. Karena sangking geniusnya, sekolahmu gak sanggup ngajar kamu. Dan kemudian, ada ratusan invention, yang dia temukan. Termasuk bola lampu, tentu saja. Nah, saudara, pada waktu ibunya meninggal, dia beres-beres rumah, dia dapat surat itu. Apa isi suratnya, saudara? Suratnya itu, begini. Your son is an idiot. Your boy is an idiot. Dia bilang, dia gak bisa, gak mungkin bisa belajar. Dibilang idiot. Tapi oleh ibunya, idiot dirubah jadi genius. Amin? Dirubah jadi genius. Perkatan orang itu, hati-hati, saudara. Hati-hati. Saya kemah ditanya, waktu kita reuni, ada teman saya, di jalan kami itu, dia orang Inggris. anaknya ganteng. Lebih ganteng dari Paul McCartney. Pada waktu jaman The Beatles, kita suka nyanyi, dia main band, rambutnya gondrong, ya. Ganteng-pentenan, saudaraku. Dan dia memang, kidal. Jadi persis kayak Paul McCartney, begitu. Dia jadi terkenal, saudara. Tapi masalahnya, dia gak jadi apa-apa. Karena saya masih ingat, kalau di rumah, saya dipanggil oleh orang tua saya, skatje. Jadi my treasure. Teman saya ini di rumah, di rumah orang tua yang dipanggil hong, dipanggil anjing. Apa yang kamu katakan pada anakmu, hati-hati, saudaraku. Saya dipakai Tuhan luar biasa, dia gak jadi apa-apa. Saya tanya pada adiknya, mana kokomu? Kakakmu mana? Oh katanya ada di Belanda, atau yang gak tahu alamatnya. Mungkin dia jadi jangkis, yang morfin, saudara. Nah tahu. Karena sebenernya kali, dia ingin berbuat sesuatu, dia dengar suara ayahnya, hong, anjing, anjing, anjing. Hati-hati. Apa yang dikatakan orang masa lampau, terutama orang tua, guru. Hati-hati, saudara. Satu kali saya ingat saya waktu kecil, ada kepala sekolah saya, aduh. Dia kalau mengatakan sangat jahat sekali, kepada seorang teman saya. Dan teman saya itu juga gak jadi apa-apa hari ini. Bersyukurlah, kalau kamu punya orang tua yang mengasih kau. Saya bilang sama mama saya, ma, aku ini pemimpin umat, jangan dia panggil nyuh. Lalu dia berkata pada saya, oke, saya sudah pikir-pikir katanya, kamu gak tak panggil nyuh ya, ngisini-ngisini katanya. Kamu tak panggil sekat, harta karun. Saudara yang kasih, here I am. Karena orang tua, tidak mengutuk saya, tapi memberkati saya. Kedua orang tua saya ini, kalau kami pergi kemanapun, mereka mengucapkan berkat. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan berhasil. Susah dan payah tidak ditambahkan. Amin. Jadi yang harus ditrobos kedua adalah ketidakmungkinan. Coba saudara pelatihan, tendang. Amin. Terobos. Yang ketiga, ayat selanjutnya kita akan baca. Dalam iman, mereka semua, pahlawan-pahlawan iman ini, yang disebut elders, dalam Ibrani sebelah saya dua, terlalu mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh, apa yang dijanjikan itu. Tetapi hanya dari jauh melihatnya, dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui, mereka adalah orang asing, dan pendatang di bumi ini. Ayat selanjutnya. Sebab mereka berkata demikian, mengatakan bahwa mereka dengan rindu, mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya itu mereka ingat, tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ada dua garis lagi yang harus telah terobos. Pertama, adalah seorang punya iman yang tidak tergoncangkan. Saya katakan juga iman yang biong, yang melampaui. Saya melihat ke depan. Iman itu bisa menerobos sampai kekekalan. Dan dari jauh akan melambai-lambai. Mungkin kita tidak bisa, saya tidak tahu, saya minta umur panjang oleh Tuhan, supaya bisa melihat kenyataan seribu, plus, plus, plus. Tetapi kalau pun tidak terjadi, saya percaya itu akan terjadi. Kita sebagai orang beriman, itu berbicara begini, berbicara akhir dari awalnya. Amin. Bicara akhir dari awalnya. Beberapa saudara, sedang menghadapi your loved ones, sakit, ataupun keadaanmu hancur. Jangan lihat apa yang kamu lihat, tapi lihat pakai mata iman. Amin. Lihat pakai mata iman. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Iman yang tidak tergoncangkan. Dan satu lagi, iman yang tidak mau kembali. Engkau sudah berada di sini, menantikan kota yang dibangun oleh Tuhan, dan jangan mau kembali. Orang Israel berkata begini, betapa enaknya ada di Mesir, padahal rumah perbudakan, surahku. Di sana kami bisa mati, tapi kenyang. Kami masih bisa makan semangka, bisa makan bawang ini, bawang itu. Bisa makan daging. Berapa banyak orang. Ya, saudara ku ingin kembali. Pak, kalau susah begini, pak. Saya ikut kepercayaan yang lama saja. Bisa mundur. Tetapi, hancurkan versneleng mundur, saudara. Versneleng mundur saya sudah hancur, bisanya cuma maju dan naik. Lima tahun ketika saya di Bali pertama kali, I don't see any growth. Tidak ada pertumbuhan, sama sekali, saudara. Belasok. Saya masuk dari rumah ke rumah, dan iblis mengejek saya. heheheheh. Heheheheh. Dan ada pikiran. Bukan dari saya. Pikiran ditaruh iblis. Kembali Surabaya. Sudah, kembali Surabaya saja. Tidak, saudara. Saya mau menerobosnya. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah penerobos. I don't know your situation. Dan yang terakhir, saudara. Yang paling akhir. Ada yang kelima. Belum ada di sini. Yaitu ujian iman. Kita lanjutkan pembacaan ayatnya. Yaitu pada waktu Abraham disuruh, yaitu mempersembahkan Isaac. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham, tadi kalau ia dicobai, dia diuji. Bukan dicobai, dia uji. Mempersembahkan Isaac. Ia yang telah menerima janji itu. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kembali telah dikatakan, keturunan berasal dari Isaac, yang disebut keturunanmu. Ayat 19. Saya ajak kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Karena ia berpikir, bahwa Allah berkuasa, membangkitkan orang, sekalipun orang mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Di situ Bukit Moria. Dia bersama dengan dua pujangnya, dan Isaac membakledai. Ada kayu api di sana. Dan ditanya, Tuhan kemana Tuhan pergi? Oh, kami pergi untuk menyembah Tuhan. We are going to worship, dan dari sana kami akan kembali. Padahal di dalam jubah Abraham, ada pisau untuk menyembeli anaknya. Saudaraku, ada batas. Mungkin berupa batas keuangan. Batas keuangan, saudara. Ya, model kayak saya ini ya, paling jadi pegawai lah. Ya, cukup lah. Gaji lima, sepuluh juta. Pokoknya, dapur ngebul. Ya, mungkin ada orang berpikir seperti itu. Tetapi, saudara, bagaimana kita bisa menerobos? Di dalam kita memberikan persembahan yang belum pernah kita lakukan. Tapi ukurannya memang bukan jumlah, ukurannya itu persentase. Di dalam perjanjian baru, kita tahu ada orang kaya yang memberi jumlah besar. Ketika masukkan kotak persembahan, ya, bunyinya apa? Bunyinya gimana, saudara? Belum! Gitu ya. Tapi ternyata, di komputer surga bunyinya klicik. Seorang janda tua, miskin, memberikan dua duit. Di sini klincing, di sana, keleker. Ujian iman, salah satunya adalah di dalam mengasihi Tuhan, dan sesama. Kita berikan yang belum pernah kita pernah berikan. Dan itu akan menembus batas. Karena itu latihan anak-anak mulai kecil. Ada seorang teman saya melatih anak-anaknya, memberikan persepuluan, mengembalikan persepuluan uang jajan. Karena mulai kecil sudah latihan, gede biasa, saudara. Setelah itu ditingkatkan. Jangan perpuluhan itu, baru mengembalikan. Sekarang beri pada temanmu. Luar biasa. Karena itu saya memperhatikan, saya jadi gembala puluhan tahun. Kalau anak sekolah minggu, persembahannya lebih banyak dari remaja. So, kenapa? Tahu kenapa? Sebab kalau remaja, dikandungi sedikit, saudaraku. Tapi kalau anak kecil, dikasihkan semua. Karena itu Tuhan suka anak kecil. Amin. satu hari ketika kita akan merenovasi satu-satu tempat. Saya menyebutkan, saya sebagai pemimpin kasih satu angka. Istri saya gini, double, kurang katanya. Saya bersyukur, saudara. Karena itu jangan heran kalau kami diberkati juga secara keuangan. Apa yang kami tabur, selalu kembali luar biasa, saudara. Saya menantang, saudara, untuk menembus empat batas dan batas yang kelima. Ingat yang pertama, kita menerobos batas ke satu tempat yang kita tidak pernah tahu. Memulai satu bisnis yang belum pernah kita lakukan. Ya. Melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Yang kedua, menembus batas ketidakmungkinan. Yang ketiga, iman yang melampaui hidup kita. Yang terakhir, tidak pernah akan kembali. Amin. No turning back. No turning back. Dan yang satu, menembus batas yang sini. Ya, saudaraku. Ketika diuji, mempersembahkan isak. Coba, saudara, angkat kedua tangan saudara. Coba jebol. Atas. Ada yang gini, saudara. Gini lho. Blah! Oke.